Bukoviva Kira-kira masih ada ruang itu gak? Ya tentu Kalau bicara mengenai apakah kita membuka diri atau tidak Tentu kita membuka diri Karena bagaimanapun Bukoviva masih menggambar Ini adalah pemimpin untuk rakyat Pemimpin untuk keluarga Jawa Timur Sehingga banyak pihak yang hari ini Juga terus berdatangan ingin memberikan dukungan Memang hari ini Sudah cukup banyak ya Kalau kita berbicara mengenai kekuatan partai politik Kita berbicara juga elemen-elemen Masyarakat sipil Lalu kita berbicara juga mengenai Masyarakat dari berbagai kelompok Berbagai kalangan Tetapi bagi kami yang menjadi penting hari ini adalah Bagaimana Bukoviva ini Dan juga Masin Melganda Bisa menjalin komunikasi dengan banyak pihak Karena seperti yang telah mereka Berdua buktikan di lima tahun kemarin Mereka menunjukkan menjadi Sosok pemimpin untuk semua Nah ini yang kemudian ingin kami kedepankan Oke lah kita hari ini Berkontestasi di Bukum Kadang Ya mungkin dengan Mas Eno nanti kita punya Beda calon nih Mas Eno Tapi ini akan sangat baik bagi demokrasi Karena bagaimanapun Kita ingin agar gagasan-gagasan Memang Bukoviva Mas Emil telah terbukti jejak rekamnya Terbukti kinerjanya Kapasitas, kapabilitas Kategoritasnya Tetapi kita tetap terbuka Butuh juga Di dalam kontestasi ini Lawan tanding yang sepadan Dalam artian apa? Ayo kita pedas sama-sama Apa yang menjadi visi-misi Program kerja Kedepannya lima tahun nanti Sehingga apa? Sehingga apa yang menjadi Rencana-rencana kami Melalui Bukoviva dan Mas Ibu Dandak Itu bisa menjadi semakin tajak Kan begitu ini yang menjadi penting Termasuk dari Mas Nyarwi tadi gitu Makasih Mas Nyarwi juga Kalau menyatakan bahwa Lebih susah Mencari lawannya Bukoviva Di Jawa Timur dibandingkan Yang di Jakarta itu gitu ya Nah kalau kami Pelihatnya bagaimanapun tetap Kita butuh Lawan kita butuh tetap Kawan kontestasi Karena bagaimanapun Kita ingin yang terbaik Buat masyarakat Kita ingin pemimpin Yang benar-benar dekat Dengan masyarakat Kami bersyukur Baik Bukoviva Mas Nyarwi Dandak Itu rajin sekali Turun ke masyarakat Kalau tadi dibilang Mir Pak Jokowi Seperti tingkat nasional Dalam konteks survei Ini tidak membuat kami terlena gitu Ya tapi tetap aja Bagaimana kita rapatkan barisan Ya kita komunikasi terus Dan terus membuka diri Jadi kalau teman-teman PD itu Pun ujungnya memutuskan Untuk bergabung dengan kami Kami sangat berbuka Bagaimanapun pasangannya Pak Viva dan Emil Dandak Mas Denno Ya Ini udah menjadi satu paket Ayo Tapi kalau misalnya Ternyata berkontestasi Mari kita jaga sama-sama Kontestasi di Jawa Timur ini Karena bagaimanapun Kalau ada yang bilang Jakarta adalah barometer Bagi kami Jawa Timur juga menjadi barometer Yang menjadi sangat penting Karena begitu khas Ya begitu luasnya wilayah ini Dengan berbagai apa Karakteristik serta struktur masyarakat Yang berbeda-beda Kita ingin Berharap bagaimana Masyarakat juga Dan berbagai elemen lainnya Hari ini terus men-challenge Ya apa yang menjadi visi-visi Program kerja Bu Viva dan Mas Emil Dandak Karena lagi-lagi Tentu makin banyak masukan Akan Makin baik gitu Ya selanjutnya Komunikasi terus kita buka Gitu Baik Bang Zaki Sudah langsung statementnya Mengunci Hoviva dengan Emil Dandak Apakah PDI Perjuangan Masih akan tetap bisa Bergabung Menjalin komunikasi Tentu masih hingga saat ini Ya kalau komunikasi Pasti dengan semua Kita berkomunikasi Dan hari ini Kami senang sekali Artinya Apapun itu Kondisi Pilkada Dinamika ini Menunjukkan bahwa Ini semua masih sangat cair Sebenarnya Tapi Bayangan kami Mas Emil ini kan Pemimpin muda Yang enerjik Yang lulusan luar negeri Sebenarnya pas capil pres kemarin Levelnya sudah level menteri lah Itu harusnya Atau wakil menteri Gitu loh Di nasional Kalau bayangan kami Maka kami menawarkan lah Kader-kader kami Juga banyak kok Menjadi alternatif Dan memimpin daerah Di usia yang relatif muda juga Tapi Apapun itu kami menghargai Sikap politik Dan keputusan politik Dari partai-partai Pendukung Buko Viva Yang sudah terlebih dahulu mendukung Dan kami Artinya kami harus menyiapkan Opsi-opsi alternatif dong Apakah tetap akan Bersama-sama mendukung Gagasan yang kita Usulkan kemarin Atau kami harus menyiapkan Sendiri nih Kerjasama politik Untuk melakukan Misalnya Politik nasionalis Religius tadi Yang kita sampaikan Artinya PDI Perjuangan Disiapkan untuk Siap Dengan segala situasi Termasuk apabila harus Mendorong Kadernya sebagai Calon gubernur Atau calon wakil gubernur Saya rasa opsi itu Kita semua sedang Get ready Semua opsi masih bisa Begitu dilakukan Mas Nyarwi terakhir Mungkin kalau misalnya Ada nama seperti Pak Yai Marzuki Kemudian juga Purisma disandingkan Akankah menjadi penantang kuat Nantinya untuk Buko Viva dan juga Mas Emil Ya potensi itu Selalu ada ya Apa namanya Ratih Sekuat apapun Kandat petahana Peluang berubah Atau perubahan suara Itu masih terjadi Tentu saja Ini kan dua variable ya Paling tidak tiga Sorry Yang pertama adalah Kekuatan dari pengaruh Elektabilitas toko Petahana itu sendiri Artinya kalau Buko Viva ini Memang tangguh sekali Ya susah Kira-kira gitu Tapi kalau Lawannya ini juga Punya peluang Yang basis sirisan Suaranya kebovah kuat Dan itu bisa Diambil atau ditarik Itu ada peluang Juga bisa bergeser Nah yang ketiga juga Itu juga Para Biasanya kan ada Tokoh-tokoh yang Berpengaruh ya Jawa Timur ini kan Pengaruh toko kuat Dan juga patron klien kuat Plus ideologis juga Pemilihnya Jadi kalau Di berbagai daerah Para tokoh-tokoh itu Pengaruhnya kuat Dan mengendos Misalnya Sama-sama adu kuat nih Entah ke Buko Viva nya Atau ke komputernya Gitu ya Nah itu juga Bisa bergerak juga Termasuk partai-partai Apalagi Kalau itu bersinergi Mesin itu Jadi ini menurut saya ya Sampai hari ini memang Kalau saya katakan Dari beberapa data survei Yang pernah saya baca juga Buko Viva masih sangat tangguh Kira-kira gitu Tetapi Politik itu kan selalu Berubah ya Jadi selalu terbuka juga Ketangguhan Buko Viva ini Akan diuji juga Terbukti tangguh itu apa Semua partai itu tergantung Ke Buko Viva Bayangkan Coba itu satu Artinya pengen jadi Mengajukan cawagupnya Untuk Buko Viva Misalnya Tetapi saya justru berharap ya Partai-partai yang seperti Apa BDI Perjuangan Dan juga PKB Itu punya Keberanian dan apa Istilahnya Rasa percaya diri Gitu ya Untuk mengusung nama lain Untuk mengusung nama lain Gitu ya Kan juga tidak bagus juga Kalau misalnya Lawan kotak kosong Kan Buko Viva juga Saya kira tidak happy kan Gitu Kalau menang sekalipun Misalnya begitu Jadi harus ada juga Gitu loh Yang harus diajukan Yang untuk menguji Ketangguhan Buko Viva Kalau misalnya teruji tangguh Kan juga Bisa menguntungkan Buko Viva Untuk bursa berikutnya Gitu Atau juga melahirkan Tokoh baru Untuk Jawa Timur Kan gitu Kan tadi banyak tokoh Kepala Daerah nih Kalau diuji di level Provinsi dan dia kuat Siapa tahu kan Menjadi tokoh nasional Dan BDIP sudah Termasuk melahirkan Para tokoh-tokoh Seperti itu Itu kira-kira Untuk diserotin nih Betul Jawa Timur Tapi nanti kita nantikan Akan seperti apa Di November 2024 Terima kasih banyak Mas Nyarwi Mas Nyarwi terima kasih Mas Enak Terima kasih Mas Anak 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 Kita nanti Akan membahas Mengenai Perkembangan Kasus peburuhan Vina dan Eki Dimana Sidang peradilan Dengan tersangka PG Setiawan Akan digelar esok Usai Jadi kami Segera kembali Terima kasih